Awal pekan menjadi hari pertama pelaksanaan Razia Parkir Liar. Dalam pelaksanaannya sejumlah kendaraan polisi ikut terderek. Sejumlah mobil milik perwira Polri yang parkir di depan Polres Jakarta Timur di Razia Petugas. Dalam 30 menit petugas gabungan Dishub, Polantas, dan TNI berhasil menderek dua mobil polisi yang parkir sembarangan. Seorang poluan juga ditilang karena memarkir kendaraannya di bahu jalan. Seorang oknum polisi sempat memprotes petugas karena merasa tidak mendapat sosialisasi. Petugas itu mau menegakkan hukum tapi secara-cara melanggar hukum. Di Jalan Matraman Raya, petugas juga menilang satu unit bus milik Mabes TNI yang diparkir di bahu jalan. Nah kalau sudah kita derek, untuk Jakarta Timur tempat penderekan penempatannya di terminal barang Pulau Gebang yang di Jumenteng. Prosedurnya kalau sudah kita derek ke sana, si drivernya kita kasih nomor SMS gateway-nya kita ke 0857-99-200-900. Petugas juga merazia kawasan Marunda dan Cilincing. Dua truk tanpa muatan diderek petugas. Delapan truk yang diparkir di pinggir jalan ini juga dikempesibannya. Truk ini dibawa ke tempat penampungan di terminal Tanah Merdeka Cilincing. Di Jakarta Utara, kawasan Marunda dan Cilincing, jadi fokus penertiban karena banyak laporan dari warga yang terganggu dengan ulah parkir liar. Tak hanya parkir di bahu jalan, penertiban juga dilakukan pada sejumlah kendaraan yang masuk jalur Transjakarta. Operasi penertiban parkir liar juga digelar di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satu unit mobil miniboks milik jasa pengangkutan uang di Derek karena memarkir kendaraannya di depan stasiun Tanah Abang. Sopir mobil pun hanya bisa pasrah ketika kendaraannya yang berisi uang di Derek Petugas. Beberapa pemilik kendaraan roda dua pun langsung segera memindahkan kendaraannya ketika melihat petugas datang. Operasi ini akan terus dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.